Halo sahabat kismis, penggunaan makanan untuk media santet dan sihir sangat sering dilakukan orang terdekat karena tidak mudah curiga. Tidak hanya itu, gejala santet serta sihir melalui media makanan hampir serupa dengan penyakit sehari-hari seperti kembung dan asam lambung. Untuk mengatasi sihir dan santet yang berasal dari makanan pemberian orang lain, ada langkah mudah yang dapat dilakukan untuk menetralisir pengaruh ilmu tersebut. Tidak perlu repot-repot karena di sekitar kita terdapat daun yang mudah didapat dan sanggup mengatasi santet serta sihir ilmu hitam sejenis. Berikut ini adalah cara mudah mengatasi santet atau sihir melalui media makanan kiriman orang lain. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Cara mengatasi santet dan sihir yang berasal dari makanan Meminta doa perlindungan Cara pertama mengatasi pengaruh santet serta sihir dapat dilakukan dengan berdoa. Selama itu makanan halal, jangan lupa untuk membaca doa sebelum makan. Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis Bukhari Muslim Abu Daud, Tarmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah Membaca Zikir Selain membaca doa perlindungan pagi dan petang, ada juga zikir lain yang sanggup menangkal ilmu santet dan sihir. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad Jika kita membaca doa tersebut, apapun jenis sihirnya dan dari manapun tidak akan bisa terkena pada diri kita. 3. Melakukan Rukiah Bagi kamu yang telah terindikasi terkena santet dan sihir sejenis melalui media makan atau minuman, lakukan terapi Rukiah Mandiri. Jika tidak sanggup melakukan rukiah mandiri, dapat meminta bantuan kepada ahli yang ada di tempat masing-masing. 4. Konsumsi Daun Bidara Yang Telah Direbus Untuk mengeluarkan berbagai pengaruh santet dan sihir yang telah bersemayam dalam diri, dapat dilakukan dengan mengkonsumsi rebusan daun bidara. 5. Ambilah tujuh helai yang telah dihaluskan, kemudian direbus. Airnya didoakan dengan membaca ayat kursi 3 kali, al-ikhlas 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali, dan al-fatihah 3 kali. 6. Lalu minumlah air tersebut dengan niat untuk menyembuhkan segala sihir, santet, atau pelet yang masuk melalui media makanan dan minuman. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. 7. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. 8. Dari kisah-kisah yang terjadi ini, hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. 9. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. 10. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis Terima kasih telah menonton!